Terima kasih telah menonton! Terus ya Dan di Hype Movie ini Kita ada review apa nih? Ada terbagi 3 hari ini kita awali Dengan review dulu hari ini Ada The Divine Fury Terus ada Stories Terus yang Previe nya Nanti lah kita lanjut review dulu Kita buka dengan The Divine Fury lanjut Nah Lu udah nonton? Scary Stories juga belum nonton? Jadi ini dua2 nya gua udah nonton Gua lagi Soal kemarin Sibuk sama ini itu Orang sibuk Nanti gua ajak review exit lu ga mau lagi Gua nonton kan Gua ajak review Waitering with you juga belum lagi Kan gua udah nonton gitu Jadi gua akan serahin ke lu Itu lu kan nonton bukan karena keinginan Tapi karena Oh keinginan lah Butuh keinginan gitu Butuh film tertentu yang Oke sekarang kita ngebahas The Divine Fury The Divine Fury ini Bukan Kemampuan khususnya itu Dia bisa mengusir Setan Dengan tangan kanan ya Tangan kanan ya Ada apa di tangan kanan ya Nah jadi Kecil Kalau dilihat cerita di sekitar 15 menit awal Kecil Ada Hal-hal yang Buruk lah terjadi pada dia Oke Itu bapaknya meninggal Tapi meninggalnya itu Aneh karena Si bapaknya menyaksikan Praktisi setan lah Oke Ya begitu Terus Terus Ketika besar Dia seperti tidak percaya dengan adanya Tuhan lah Karena bapaknya meninggal Dia sudah berdoa dan segala macemnya Oke Hingga akhirnya ketika dia sudah menjadi petinju dan segala macemnya Entah kenapa Tiba-tiba Dia Kena itu Lagi mimpi Salangan sama bapaknya Terus dia Seperti dianugerahkan bahwa dia punya Oke Melanjutkan apa yang dimiliki oleh ayahnya Enggak Ayahnya gak punya apa-apa Ayahnya cuma seorang polisi yang melihat ada kejadian aneh gitu Oh oke Terus Ya sudah Dari situ Dia Dia Bertemu dengan pendeta Untuk mengetahui ini sebenernya Kenapa setangan gue bisa punya kekuatan kayak gini Ibaratnya punya Dia punya mimpi aneh dan segala macemnya Dari situlah Dari situlah Dia memiliki kemampuan untuk mengusir setan dari tangannya gitu Oke Apa sih yang menarik kali ini? Menariknya Exorcism ya Apa? Exorcism Jadi pengusiran setan Pengusiran setan Karena pengusiran setannya memang gak hanya segampang yang tinggal plus langsung keluar gitu Ada proses-proses sendiri dan itu Ini horor gak sih? Horor Iya tapi gak serem banget Lebih kayak thriller kali ya? Thriller iya Thriller Thriller terus kalo horor gak terlalu serem Fightingnya juga bagus banget Jadi Ada beberapa Terutama musuh terakhir Itu Sama-sama ibaratnya jago fighting lah Oke Dan yang satu Mungkin ini adalah aktor pertama si Pak Sojun ini ya Aktor pertama yang dia menggunakan LED di tangannya Jadi tangannya terus nyala Iron Fist dong? Iya kayak Iron Fist Iya dong Iron Fist Bener Oke Dan ibaratnya tangannya menyala gitu Terus Sambil berkelahi dengan Salah satu setannya Yang juga sama-sama jago Jago fighting skill juga Oke Terus ya Gitu lah Cuma Yang menariknya disitu tadi ya Prosesnya itu Gak yang cepet gitu Bener-bener Alurnya tuh enak Diikutin enak Terus Kita gak dibuat bingung Oke Dan penonton bener-bener kayak dimanjakan dengan Nuansa-nuansa warna-warna neon Tadi kan warnanya neon-neon terus kan? Oke oke Disini ada Emang musuhnya cuman ya Musuh Ada monster apa Musuh kuatnya gak sih? Atau villain utama? Ada Itu ada Nah itu villain utamanya sendiri gimana? Waduh gue diceritain malah Oh itu Jadi ya Jadi spoiler banget Tapi maksud gue karakternya kuat atau Sebanding dari karakter Kuat Kuat lumayan lumayan Ya gue baca reviewnya juga Reviewnya kan bagus tuh Jadi memang villain utamanya itu Memang Yang dicari-cari sama si pendetanya Oke oke Dan ternyata villain utamanya itu adalah Ya gitu Jadi kalo diceritakan Ya tipikal Gue mau pengen tau deh Tipikal film Korea Entah film apapun itu Kalo jika menjelisihkan sebuah drama pasti 15 menit awal 15 menit awal Yang sebelah itu gak? Lebay gitu Dramatisnya kebangetan Maka yang bilang dramatisnya tuh di awalnya doang Di awalnya doang Tapi setelah itu beberapa yang Sequentnya tuh action 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 Cerita thrill-trill gitu Jadi beberapa yang gak Jadi pasnya naik 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 Enggak Di itu Ya kita akan dibuat kayak Pendayu-dayu di awal Terus baru lama-lama naik 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 sampe endingnya pun juga masih naik Oh gitu Karena itu fighting yang terakhir lawan V-line super-v-line itu Belum-belum enak Oke oke Asik lah Bukan tipikal yang Mengandalkan CGI Tapi memang Pantesan kenapa lu gak bilang itu horror Ya bukan peluang asosiasi Ya bukan peluang asosiasi Bukan bukan Tapi Gak terlalu yang bikin orang Creepy lah Jadi intinya buat yang sebagi yang mau nonton Tapi ngira ini film horror Jadi gak perlu khawatir ya Jadi ya bisa nonton gitu Karena ini lebih ke action thriller gitu Oke Action thriller Jadi kesat seluruhan Bagus ya ini ya Bagus Lu kasih berapa sih? 8,5 8,5 8,5 ada per 10 ya Oke Filmnya masih tayang Jadi buat sesuatu film yang mau nonton Hanya ada di CGV Cinemax Atau Flix Jadi jangan sampai ketinggalan Karena Sebentar lagi kayaknya Bakal diganti sama Exit Atau bisa jadi bare-barengan Ya tergantuk penontonnya juga sih Sip Kita lanjut Jadi kita tutup Di The Film Fury Kita lanjut ke review selanjutnya Adalah Scary Stories Scary Stories Jadi Scary Stories Emang ternyata mendapatkan Banyak nilai positif juga Dari Review-review positif juga Ya tapi lu remehin kan film ini Hah? Lu remehin film ini Kata lu gak apa-apa Sebenernya kalo gua remehin Karena memang ceritanya begitu-begitu aja Emang kalo lu liat ceritanya sih emang begitu-begitu aja gitu Cuma yang menariknya memang Kemistri dari 4 anak ini Ya itu lah Belum dong Sinopsis dulu Oh sinopsis Jadi si siapa nih ya Kacaman Stella Ini Orang-orang anak yang melakukan sebuah ritual Bukan Bukan Jadi si Stella, Ramon dan 2 temen yang lagi Stevie sama August ya kalo salah Mereka ya ibaratnya anak cupu lah Disana Oke Terus Pada saat Halloween ya Mereka dibully lah Ada geng dibully gitu Oke oke Sehingga akhirnya mereka lari ke rumah hantu Rumah berhantu Rumah tua Kayak gitu makanya standar banget Tipikal banget gitu ya Oke oke Dan di rumah tua itu akhirnya mereka menemukan benda-benda Jadi salah satunya adalah buku telarang Oke Yang dibawa sama si Stella yang paling geek banget yang suka Bahkan tulis-tulis horror Oke oke Dan gambar-gambar Oke Selalu ada keraka seperti itu Iya pasti Makanya dibilang ceritanya itu generik sebenernya Generik banget ya Dan Dari Dari buku itulah akhirnya dia mengetahui bahwa buku itu Kata bisa menulis sendiri Oke Kenapa? Nah itu kalo dikasih tau malah abis Oke Jadi ini istilahnya ya dari keseruan filmnya Ceritanya itu sebenernya udah biasa banget Terus apa nih yang positif dari film ini apa? Itu tadi Keempat anak ini Mereka tuh kayak Kayak nonton Stanger Things Gakapa? Stanger Things? Kayak Stanger Things Mereka berdapat semua ya? Ya enak mengalir gitu Ya enak Engalir aja gitu Terus Terus Jadi kayak Anak-anak kecil terus tahun 80an 90an Gak ada smartphone Gak ada apa Terus mereka baru-baru mengandalkan otak mereka untuk Gimana caranya Mengatasi si Hantu inilah ibaratnya Oke oke Terus Horrornya sendiri? Horrornya itu Horrornya memang karena Eksekutif Producernya itu Gil Modal Toro Jadi kita bisa ngeliat Ada beberapa karakter yang memang Golemotoro banget gitu Terutama Hantunya sih Golemotoro itu aja Terutama ini siapa nih Siapa lu? Gue lupa lagi namanya Sumpah lah Pokoknya inilah Terus ada yang Hantu Ibu-ibu tua Bukan ibu-ibu tua Kayak monster tua dan segala macemnya Jadi memang Itu Golemotoro Dua-dua itu Tapi yang selebihnya Yang lainnya biasa Oke 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 Jadi ini di film Di luar prestasi lu Atau sesuai ekspetasi lu? Sebenernya sesuai ekspetasi Sesuai ekspetasi Sesuai ekspetasi Karena kita udah tau Nama Gil Modal Toro Ceritanya juga standar aja Cuma Yang Ya ibaratnya Karena kita udah tau Kayak standard thing segala macem Ya oke Maka film-film ini Kayak Begitu Oke Dan Jadi berapa? Tujuh dari persepuluh ya? Sip Tadi berarti The The Vampire 8, persepuluh Dan Scary Stories To Tell In The Dark Dikasih 7 persepuluh Oke Kita tutup dulu segmen Review Filmnya masih tayang Jadi kalau yang mau nonton Nonton biasa bisa Sudah hampir 2 minggu ya Jadi kalau misalnya mau tayang Masih bisa Dan Lumayan lah Siap-siap bawa-bawa suatu hal Bisa nutupin mata sih Karena banyak adegan yang Mengagetkan juga sih sebenernya Oke Oke sip Kita tutup